This is flying AK-381 to Kuala Lumpur. Thank you. Okay, supaya sudah mendara di KLIA2. Oke guys, kita lihat ini. 1,8GB, Rp 25.00 Malaysia. Tapi kayaknya dia beli deh, ini WhatsApp itu beli. 1,8GB itu Rp 25.00. Kalau itu berapa? Kita lihat. Rp 8.00. Ini unlimited data, unlimited call. Ringgit Rp 30.00. There is no limit. No limit? Really? Okay guys, kita beli SIM card di sini. Ini namanya U Mobile. Harganya dia Rp 30.00. Ini kita perlu pakai passport lagi untuk aktifasi SIM cardnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke guys, kita sudah dapat SIM card untuk data internet kita selama di Malaysia. Yuk kita mau ke imigrasi dulu. Oke guys, asli ini. Rame banget. Meskipun lagi banyak virus. Tapi lihatin aja nih imigrasinya, rame banget. Oke guys, kita kasih dulu declaration form. Beda-beda. Oke, jadi Bijong antrenya beda di sana. Khusus warga negara Iran, Korea Selatan, sama Itali dia dibedakan. Kalau kita di antrean yang panjang ini nih guys. Oke, kita baru aja keluar dari imigrasi guys. Ternyata rame banget. Terus tadi uniknya. Khusus warga negara Korea, Iran, Itali, sama apa ya? Satu lagi ya. Jepang atau China ya? Lupa. Itu untuk antrean imigrasinya dia dibedakan ya. Jadi kita tadi lumayan lama. Tapi Bijong cepat. Oleh kan dia dari Korea. Maksudnya dia warga negara Korea. Tapi dia udah stay di Indonesia kan udah 2 bulan. Jadi nggak ada masalah. Kita lagi menuju arah keluar guys. Ini Pahang, Kelantang, Sarawak. Kita yang di sini. Teman-teman ikutin aja petunjuk. Tadi ya. Ada keterangannya bus atau kereta. Kereta itu di sini habisnya mobil. Baik bus. Bus lurus. Kalau punya si minta terkenal, kita bisa sewa mobil. Kalau punya si minta terkenal, kita bisa sewa mobil. Hehehe. Oh kak. Tidak. Tidak. Tidak ada lagi loh. Belum. Beli popcorn. Katanya enak banget. Beli apa? Popcorn. Yang terkenal. Yang terkenal di Singapura. Popcorn. Kita lagi mau menuju ke loket pembelian tiket bus. Di sini lengkap banget. Banyak makanan. Ada ATM juga. Ada money changer. Untuk beli SIM card juga di sini banyak banget. Wah luas banget ini bandaranya. Keren. Malaysia. Keren cuy. Oke guys kita perlu turun satu level untuk menuju konter loket busnya. Oke guys. Ini dia nih. Loket-loket. Pembelian tiketnya teman-teman bisa pilih. Mau naik neto tren. Atau taxi. Taxi berkupon itu kayaknya grab deh. Kita bahas. Sebelah sana. Taxi. Nah ini counter bus. Oke. Iya kita mau ke KL Central. Bisa kali di sebelah situ? Bisa nggak? Beda. Oke teman-teman. Bisa beli tiket busnya di sini. Sesuai tujuan aja ya. Kalau mau ke KL Central. Di sini nih. Harganya berapa? Ayo kita cek. 12. Oke guys. Harganya 12 ringgit Malaysia. Oke guys. Harganya 12 ringgit Malaysia. Jadi pembayarannya di sini khusus tunayanya. Tiga. Tiga orang. Tiga orang. Dewasa tiga. Dewasa tiga. Tiga. Tiga orang. Tiga orang. Berangkat ya? Naiknya di depan. Eh enam. Eh enam. Eh enam. Terima kasih. Eh emas. Tiga orang. Tiga orang. harganya 12 ringgit Malaysia habis beli tiket kita jalan lagi keluar jadi cukup mudah ya buat teman-teman yang lagi berkunjung ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan transportasi umumnya itu mudah banget dari kita turun bendara terus banyak banget tapan Hai apa tapan keterangan gitu yang mengarahkan kita untuk turun satu level dan beli tiket bus di loket bus yang sudah disediakan Hai pekes ini kita udah di luar kita mau cari busnya nantinya tadi di enggak ya A06 ok guys ini di tiketnya ada platformnya itu kita A06 jadi seperti itu itu A610 kita A06 kalau di bawah kita naik yuk hai hai